Pembalap penguji Ducati, Michelle Epiro, mengakui bahwa pelaksanaan MotoGP 2020 Yang semakin dekat, MotoGP Qatar, 8-10 Maret, membuat persaingan semakin ketat Beberapa hari sebelum balapan perdana di sirkuit Lusail, Qatar tes berlangsung di sirkuit yang sama, di mana Piro hadir Setelah mengendarai motor, pembalap asal Italia itu mampu mengamati perubahan yang ada pada Desmosedici GP24 Serta mampu fokus pada berbagai aspek yang menjadi sorotan pada 2024 Meski hadir pada tes tersebut, Piro pada prinsipnya tidak akan hadir di Qatar pada Grand Prix pertama musim ini Untuk saat ini saya akan tinggal di sini di Valelunga, tetapi jelas saya bisa dipanggil pada menit-menit terakhir Kata Piro dalam wawancara yang dilansir Motosan Sebaliknya, saya pasti akan berada di Portomão, Portugal, karena dari sana saya akan dekat dengan Jeres, tempat tes berikutnya Terkait persaingan Ducati dan kekuatan Marc Marquez, sejak awal, pembalap penguji Ducati menyadari bahwa tim lain telah menggunakan Ducati sebagai referensi dan mereka akan bersaing Ini akan menjadi kejuaraan dunia yang menarik, di mana kami harus berusaha membuat kesalahan sesedikit mungkin karena seperti yang ditunjukkan Bastianini tahun lalu, tutur Piro Dia berada pada kecepatan setengah tidak lagi cukup untuk menjadi kompetitif Akan ada lebih banyak balapan guerrilla untuk mencoba melawan Ducati Ini adalah sesuatu yang saya sadari tahun lalu ketika pembalap Jepang muncul di tes bersama banyak orang, tutur Piro Ada keinginan untuk menandingi Ducati karena kami menjadi acuan Butuh waktu bertahun-tahun bagi kami untuk mencapai level tersebut Namun, tidak ada kekurangan persaingan Piro berbicara tentang keadaan berbagai tim yang mungkin bersaing atau sedang berkembang, serta kembalinya Marques KTM telah mengambil langkah baru dan juga Yamaha sedang mengerjakan mesinnya dan kami telah melihat beberapa kecepatan penting di Malaysia dan Qatar Sesuatu yang belum pernah kami lihat dari Yamaha Selain itu, jelas akan ada Marques yang kembali dengan motor kompetitif Saya berharap dia kembali ke levelnya di masa lalu dan saya yakin dia akan bertarung Pujar pembalap 37 tahun itu Piro mengakui bahwa Marques yang musim ini bergabung dengan Gresini akan berada di depan Saya yakin dia tidak bersembunyi di Valencia Dia selalu cepat dan ini adalah track di mana dia tahu bagaimana mengekspresikan dirinya Anda bisa mengharapkan apapun dari Marques, ucap Piro Banyak orang berpikir bahwa ia akan memberikan waktu kepada semua orang Namun, saya dapat memberitahu Anda dari dalam bahwa semua orang akan menjadi sangat kuat Bahkan, ia tahu bahwa ia memiliki saingan yang kuat Saya melihatnya di posisi 5 besar dan dia tidak akan mundur karena dia adalah hewan balap Dia telah mencoba melihat batasan dari Dukati Kami melihatnya sejak kecelakaan pertama di Qatar Dan saya pikir ini adalah pertanda positif Dengan berhenti terjatuh, Anda mendapatkan kembali sensasi saat menunggangi motor Menurut Piro, perbedaan motor Dukati 2023 dengan 2024 tidak terlalu besar Ini kurang dari yang dibayangkan orang Jelas ada beberapa perbaikan pada motor baru dan ini bukan hal kecil Selama bertahun-tahun, sepeda motor baru seringkali menimbulkan masalah, kata Piro Namun, kami juga berkonsentrasi pada pekerjaan berkat pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun Dan kami mencapai 2 tes pertama dengan tingkat yang sangat baik Sesudah di Valencia kami menyadari bahwa motornya berada di jalur yang benar Selain itu, ia menyoroti fakta ketika pembalap satelit Dukati menang dengan motor versi sebelumnya Motor 2023 Saya selalu memberi contoh pada Fabio Diggian Antonio Dulu pembalap Gressini, sekarang pembalap VR46 Yang meski menunggangi GP22 tahun lalu dengan kepercayaan dirinya di akhir musim berhasil memenangkan balapan Ucap Piro Jadi GP24 tentu saja merupakan sebuah langkah maju Namun detail dan kepercayaan pengendara terhadap motornya membuat perbedaan Dengan motor tahun lalu, Fabio melakukannya dengan baik dalam tes Beseci mendapatkan beberapa dari Morbidelli Tetapi ini akan menjadi kejuaraan yang menarik Luca Marini deg-degan mau debut di Repsol Honda di MotoGP Qatar 2024 Pembalap Italia, Luca Marini, deg-degan menjelang debutnya dengan tim Repsol Honda di MotoGP Qatar 2024 Dia pun sangat antusias menatap musim ini dengan tim anyarnya itu Untuk terus mengembangkan performa motor mereka yang telah berlangsung sejak pramusim awal tahun ini Setelah tiga musim mengarungi MotoGP dengan tim satelit Dukati Marini akhirnya memulai petualangan baru di musim 2024 bersama Repsol Honda Dia bergabung dengan tim pabrikan asal Jepang itu usai dua tahun berada di bawah bendera tim kakak tirinya Valentino Rossi, yakni VR46 Racing Team Ini akan menjadi kali pertama bagi Marini membela tim pabrikan di MotoGP Dia pun mengaku menerima tawaran Honda, yang sedang terpuruk dalam beberapa musim terakhir Karena tak ingin melewatkan kesempatan membalap dengan tim pabrikan di kelas utama Pembalap berusia 26 tahun itu pun membeberkan bahwa perasaannya berdebar menjelang debut bersama Repsol Honda di MotoGP Qatar 2024 Dia menilai ini merupakan tonggak sejarah baru dalam karirnya setelah meraih finish terbaiknya di kelas utama tahun lalu Di posisi 8 dengan raihan 201 poin dan 2 podium balapan utama Waktunya telah tiba untuk balapan lagi, dan sekarang saya dapat melakukannya sebagai bagian dari tim Repsol Honda Ini adalah tonggak sejarah mendebarkan lainnya dalam perjalanan yang telah saya lalui sejak akhir tahun lalu Ujar Marini dilansir dari laman resmi Repsol Honda Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024 Setiap kali kami bekerja sama sebagai sebuah tim, kami dapat menemukan sesuatu dan membuat lebih banyak langkah maju Tambahnya, Marini pun tak memasang target tinggi di MotoGP Qatar 2024 Dia menilai balapan pertama musim ini tersebut menjadi kesempatan bagi dirinya dan Honda Untuk terus meningkatkan performa motor RC213V-nya yang telah menunjukkan perkembangan yang apik selama pramusim Akhir pekan pertama ini akan memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan beberapa detail dari tes Dan juga lebih memahami cara bekerja bersama selama balapan akhir pekan Kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan Dan saya bersemangat memulainya sebagai pembalap pabrikan Honda Jelas rider kelahiran Urbino itu Di luar ekspektasi, Marco Bezzeci malah butuh bantuan Fabio di Gian Antonio Marco Bezzeci menghadapi tes MotoGP Qatar 2024 yang digelar pada 19-20 Februari dengan kekhawatiran Dari tes-tes yang sudah dilakukan di Valencia dan Sepang Marco Bezzeci masih mengalami kesulitan adaptasi dengan tunggangan barunya Ducati Desmosedici GP23 Padahal tes di sirkuit Lusail ini menjadi tes pramusim MotoGP terakhir Sebelum Marco Bezzeci memulai balapan perdana musim in Bahkan bukannya memimpin tim Kini situasi Bezzeci malah berbalik dan tertinggal dari rekan barunya Fabio di Gian Antonio Aku tak tahu apa yang bisa diharapkan Tujuanku untuk lebih baik daripada Malaysia Tentu, karena aku kesulitan sekali di sana Terutama hari terakhir Ungkap Bez, dilansir dari padok GP Jadi aku ingin kembali dan jadi kencang Kami bekerja keras di rumah Menganalisis data, semua Dan kami berencana melakukannya di sini Aku menunggu tes yang positif Tegas pembalap bernomor 72 ini Sebelumnya murid Valentino Rossi tersebut dianggap bakalan Memberikan bantuan kedigia di musim 2024 Namun yang terjadi kini justru sebaliknya Karena Bezzeci lah yang menggantungkan semuanya dari data sang rekan setim Permasalahan utama pembalap asal Italia tersebut adalah pengereman dengan tunggangan barunya Semua masalah kurasakan di motor Untungnya aku bisa melihat data mereka Ungkap Bezzeci Bagiku sangat sulit mengerem dan membalikkannya Pengereman mempengaruhi kecepatan Dan jika pengereman bagus maka semua lebih mudah Jelasnya Kru tim VR46 dibantu dengan Ducati pun Sudah menyiapkan beberapa hal untuk membantu Bezzeci mengatasi masalahnya Kami ingin membalikkan semua dan membuat rencana bagus untuk di sini Tentu ini tes berbeda Track berbeda Karena balapan perdana juga di sini Jadi kami akan bekerja lebih untuk balapannya Lanjutnya Ia, Bigia, sangat kencang dan aku bisa melihat datanya dan mempelajari kenapa ia lebih baik dariku Tracknya sangat cocok dengannya Ia menang tahun lalu jadi sangat penting mencoba dan belajar darinya Aku memiliki feeling bagus dengannya Tuntasnya Dovizioso, adik Valentino Rossi datang ke Honda sebagai pemimpin Lebih sangar ketimbang Mark Marquez Ex pembalap MotoGP, Andrea Dovizioso ikut mengomentari kepindahan Luca Marini ke Honda Luca Marini tahun ini mengikuti jejak kakaknya, Valentino Rossi Pembalap asal Italia itu memilih bergabung dengan tim pabrikan Honda menggantikan posisi Mark Marquez Terkait kepindahan Marini tersebut Andrea Dovizioso menilai bahwa sang pembalap bakal membantu Honda kembali bangkit Saya belum pernah berbicara dengan Luca, setidaknya sejak dia menjadi pembalap HRC Jadi saya tidak punya masukan pribadi darinya Tutur Dovi pada Sky sebagaimana dilansir dari Crash.net MotoGP telah banyak berubah sejak 2009 Dari apa yang saya tahu tentang dia, menurut saya dia sangat metodis, tepat Dan ini tentu saja merupakan karakteristik yang dapat membantu dalam pekerjaan besar yang akan dilakukan di HRC Ini tentu akan membutuhkan waktu, lanjutnya Selain itu, Dovi meniali keputusan Marini pindah ke tempat baru ini jelas sesuatu yang besar Tapi, itu akan memberinya jalan karir baru sebagai seorang pemimpin Mengingat, seorang pembalap satelit memiliki posisi yang didengarkan oleh tim Dan bisa menuntun perkembangan motor sesuai arah yang diinginkannya Saya percaya bahwa meninggalkan tim yang dibelanya adalah pilihan yang kuat bagi Marini Ia memiliki motor yang kompetitif dan ia tahu bahwa ia bisa meraih hasil yang sangat bagus Ketika Anda memilih untuk bergabung dengan tim pabrikan Itu karena, menurut saya, Anda benar-benar ingin mencoba mengambil jalan lain sebagai pemimpin Jika Anda adalah seorang pembalap resmi, Anda adalah salah satu pemimpin Anda bisa menciptakan ruang Anda sendiri dan sebuah jalan bisa dibuka untuk Anda Yang jika semuanya berjalan dengan baik, akan lebih baik lagi di masa depan Ini adalah pertaruhan yang penting Tetapi itu bisa terjadi, terangnya Luca Marini saat ini memang tengah membantu Honda mengembangkan motor ke arah yang lebih baik Pabrikan asal Jepang itu pun berharap mereka bisa tampil kompetitif di tahun 2024 Dan kembali ke jalur pemenang di paru kedua musim ini Masukan Sarko dan Marini penting buat Honda kejar Ducati Livery baru dilahirkan, Mark Marquez dilupakan Honda diperkuat dua mantan pebalap Ducati di MotoGP 2024 Luca Marini dan Johan Sarko amat didengar masukannya Alhamdulillah, kemarin tim Repsol Honda resmi melucurkan Livery spesial untuk Luca Marini dan Johan Mir Dibalut dengan perpaduan warna yang sempurna dan melahirkan era baru setelah kepergian Mark Marquez Honda berfikir maju dan lebih mementingkan rider yang berpengalaman Sebelumnya, Honda kurang sip dalam beberapa tahun di MotoGP Pada musim lalu, mereka cuma sekali memenangi balapan saat Alex Rins menjadi juara di MotoGP Amerika Serikat Selain pencapaian itu, Honda cuma sekali mendapat podium tambahan Mark Marquez yang finish ketiga di MotoGP Jepang Performa buruk Honda itu yang membuat Mark Marquez akhirnya pindah ke Gresini Racing Marini akhirnya yang dipilih untuk menjadi pengganti Baby Alien Di tim satelit, LCR Honda mengganti Alex Rins dengan Johan Sarko Marini merupakan mantan pebalap tim VR46 Racing Sementara itu, Sarko X jagoan peramak Ducati Oleh karena itu, rider LCR Honda lainnya, Taka Akinakagami Menegaskan bahwa pengetahuan Marini dan Sarko memang sangat penting untuk membantu Honda mengejar Ducati Ini sangat penting, komentar dari Sarko dan Marini Karena mereka datang dari tim pemilik motor terbaik, Ducati, kata Nakagami di crash Jadi, ya, yang menjadi perbedaan besar antara Ducati dan Honda Kami sudah melakukan rabat besar dan mereka memberi petunjuk Ducati melakukan ini, Honda melakukan ini Jadi, mekanik Honda mencoba untuk mengerti agar bisa mendapat informasi dari dua rider ini Untuk mencoba konsep berbeda atau ide berbeda untuk masa depan Tapi, ini sangat penting juga untuk diri saya ini sangat menarik Apa yang menjadi perbedaan dari dua motor ini Tapi, pada beberapa area mereka bahagia mengenai performa mesin sebagai contoh Tapi, ia mengenai cengkeraman ban belakang dan juga stabilitas Kami masih kurang, kata dia menambahkan Selain itu, Luca Marini dianggap lebih berpengalaman dalam merombak RC213V Dia seperti seorang mekanik lebih dari Mark Marquez, ujar Johan Zarko Nipet